Hai Oke Mas Brur kembali lagi dengan channel karya di media kali ini saya akan mempraktekan cara menggunakan spirometer connect ya SP-100 ya ini alatnya ya ini spirometer ini berfungsi untuk mengetahui gangguan paru-paru ya bisa juga untuk menilai kinerja paru dengan mengukur beberapa banyak udara yang seseorang hirup ya beberapa banyak yang dibuang dan beberapa banyak cepat prosesnya berlangsung ya Oke kita langsung saja ke pemakaiannya ya Nah kita sambungkan dulu ini kabel powernya nah ini di sini oke kemudian ini kita co-login ke saluran listrik ya dan kemudian ke pasiennya pasiennya yang akan diperiksa berdiri di sini ya Hai duduk-duduk tegak ya nah ini salam alat ini sangat eh diperlukan sekali para dokter-dokter spesialis paru ya sobat-sobat ya ya kemudian pasang mutis ya pasang mutisnya nah ini ini translusernya ya Nah ini tandus translusernya kita pasang ini kita colokin ke sini nah sini nih nah ini colokin ke sini ya kalau udah ya kemudian kita pasang mutisnya ini ya nah ini nah ini ini kita pasang nah kayak gini ya guys nah kayak gini dimasukkan ininya red breathing filternya ini dimasukin ke sini ya nah ini ini yang bagian ke mulut pasien ini ya ya sobat-sobat ya nah pasien di sini eh duduk tegang pasien pasien duduk tegang disini nah 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 kemudian ini kita eh masukin ke mulut pasien ya kita masukin ke mulut pasien nah kayak gini oke nah nah hirup dulu hirup ya hirup dulu terus keluarin nah nah rileks santai ya hirup dulu nah terus keluarin ya nah kemudian eh kita pasang ininya pasang kertasnya kertas printernya ini ya oke nah ini disini ini kertas printernya disini ya guys ya nah ini jangan lupa nih masukin kita masukin ke sini ya guys ya oke kemudian kita tutup kembali nah terus kemudian pasiennya nih suruh tarik nafas dalam-dalam dan tahan nafas selama beberapa detik ya beberapa detik ya nah terus terus embuskan nafas sekuat mungkin ke dalam ini embuskan nafas sekuat mungkin ke dalam nah ini mutisnya ini ya ke dalam mutisnya ini ya nah kayak gini ya embus tarik nafas dalam-dalam sekuat mungkin ya nah teman-teman sih lu ah Hai jembat ya kalau udah selamat kapasitas kapasitas paru ini tergantung dari usia dan jenis terus kelamin ya terus juga kegiatan sehari-sehari ya misalnya atlet itu kapasitas total paru-paru itu sangat tinggi karena melakukan aktivitas full ya powerful gitu ya dan juga untuk lansia dan dewasa ini ya ini ini pengukuran kapasitas total paru-paru ini normal dewasa yaitu kurang lebih 5 5500 800 mili ya ya kemudian untuk untuk wanita untuk wanita ini kapasitas kapasitas total paru-parunya ini 3,1 liter dan kemudian kapasitas pria dewasa yaitu 4,8 liter ya guys ya oke kalau sudah ini ya Oh ya ini 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 bagian on off nya tanya lain dan kemudian ini ini menunya ini di layar akan muncul ya kemudian ini tahan tombol back ini untuk kembali dan ini adalah untuk menge print ya Nah ini tombol-tombol ini adalah untuk eh mengalihkan layar ke kiri dan ke kanan nah ini ke atas dan ke bawah ya kemudian kita setting dulu ini eh data pasien umur jenis kelamin ya tinggi badan eh berat badan ya kemudian kita pencet yang ini terus kalau udah muncul langkah kosong kita simpen ya oke sampai disini dulu ya cara menggunakan spirometer connect sp100 ya jangan lupa jaga jaga sehatan ya sobat-sobat ya salam dari binjir oke sip ya